Intro Selamat malam pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Gerson Siahaan, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 6 Maret 2023. Pemirsa, baru selesai pengerjaannya, aspal Jalan Desa Ramunia sudah rusak kondisi ruas Jalan Dusun Anggrek Desa Ramunia kecamatan Pantai Labu yang baru selesai pengerjaannya sudah rusak. Kak, dalam hal ini, apa tanggapannya masalah jalan ini yang baru dibangun? Di tanggapan saya, kayak mana gini kayak kerjaan, Bang? Kayak salah-salah aja dibuat sama kami nih. Kami kan pengguna jalan, Bang. Kalau, kalau apa, jalan kayak gini rusak terus, macam mana, Bang? Padahal ini kan pengerjaannya belum ada seminggu, Bang. Iya, udah pada hancur. Banyak lagi di sana, Bang, hancur-hancur semuanya. Oh, gitu ya, Kak, ya? Iya. Ini ada berapa dusun, kalau boleh tahu, Kak? Ya, semua dusun lah ini, Bang. Pokoknya sepanjang jalan itu aku kurang tahu pula, Bang. Cuman aku kan warga di sini. Jadi, kurang tahu aku, ya, tahu aku di depan dusunku ini, di benar-benar itu sampai ujung jalan sana. Apakah seperti gini juga yang di sana? Iya, Bang, banyak di sana. Udah somplak-somplak semuanya. Kalau nggak percaya, Bang, lihat aja lah, di tengah-tengah jalan itu udah pada tegeser-geser semua. Orang tipis sekali, Bang. Oh, gitu ya, Kak, ya? Harapannya apa, Kak? Ya, harapannya ya betul-betul lah. Jangan kayak gini. Soalnya kami kan warga, kami membutuhkan jalan ini benar-benar, kan gitu. Jangan sebentar aja, belum ada seminggu, udah rusak-rusak semua. Lihatlah, retak-retak kayak gini. Jadi ya, bagus-bagus lah dibuat, kan gitu. Kami nggak ngerti lah mengenai apa, pokoknya buatlah jalan kami ini bagus, kan gitu. Ini pelangnya mana, boleh tau, Kak? Dari awal pengerjaan saya nggak ada melihat pelangnya, Bang. Oh, gitu ya? Iya, perasaan saya nggak ada kayaknya. Ini dengan kakak siapa namanya, Kak? Kakak Juminten. Warga setempat ya, Kak? Warga setempat saya. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Kami di lokasi kerusakan aspal jalan terlihat jelas dari retak bolong dan volume aspal yang tipis, mengakibatkan bergesernya aspal tersebut, tak hanya itu aspal pun terlihat seperti asal-asalan saat dikerjakan Juminten. Warga sekaligus pengguna jalan mengatakan aspal ini belum ada satu minggu dikerjakan tapi sudah rusak. Selama pengerjaan juga nggak ada papan pemberitahuan harapan saya pada pihak terkait. Jangan asal-asalanlah dikerjakan saat ini memang belum ada yang kecelakaan. Namun jika ini dibiarkan pasti ada orang yang akan jatuh ataupun mengalami kecelakaan dengan. Terima kasih telah menonton!